Assalamualaikum, kali ini aku buat puding semangka cup yang bisa kita jual dengan harga seribuan aja udah untung banget jual di sekolahan atau jadi isian snack box insyaallah laris manis tapi sebelum lanjut videonya buat teman-teman yang belum subscribe yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya terima kasih siapkan 1 sendok teh biji selasih kemudian rendam dengan 50 ml air panas aduk-aduk kita tunggu sampai biji selasihnya mengembang siapkan 1 bungkus agar pelain tanpa rasa tanpa warna kemasan 7 gram lalu campurkan dengan 150 gram gula pasir aduk kedua bahan ini sampai tercampur rata setelah tercampur rata masukkan 1300 ml air kemudian aduk lagi sampai tercampur rata kemudian masak sampai mendidih setelah mendidih seperti ini segera matikan api kompornya kemudian ambil gelas takar ini kita ambil larutan agarnya sebanyak 350 ml sudah dapat 350 ml seperti ini nah untuk sisa larutan agarnya kita tutup ya supaya larutan agarnya tetap panas nah langsung aja yang 350 ml larutan agar ini kita tambahkan 1 sendok teh pasta melon lalu aduk sampai tercampur rata untuk cupnya karena dijual seribuan jadi disini kita pakai cup ukuran 50 ml atau cup ukuran kecil ya seperti ini dan di resep kali ini kita siapkan sebanyak 35 cup langsung aja panas-panas kita masukkan larutan agar yang rasa melon ini ke dalam 35 cup sama rata tuangnya sedikit demi sedikit dulu aja ya supaya nantinya cukup untuk 35 cup dan ini kita tuang selagi larutan hijaunya ini panas ya jadi harus cepat kita tuangnya nah ini kan masih ada sisa ya langsung aja untuk sisanya ini kita tuang nih mana tadi cup yang kurang larutan hijaunya sudah masuk larutan hijaunya ke dalam 35 cup sama rata biarkan puding hijaunya sampai padat setelah beberapa menit kemudian kita cek dulu nah ini puding hijaunya pun sudah padat ya sudah bukan air lagi saat kita tekan-tekan kayak gini sudah bukan air ya sudah padat sekarang kita buat untuk lapisan warna putih langsung aja kita buka tutup pancinya kemudian ambil sekitar 300 ml larutan agar sudah dapat 300 ml larutan agar seperti ini untuk sisa larutan agarnya kita tutup ya supaya tetap panas nah langsung aja 300 ml larutan agar ini kita masukkan 1 saset kental manis putih kemudian aduk sampai tercampur rata sampai kental manisnya benar-benar larut nah kalau sudah larut semua seperti ini langsung aja kita tuang ke dalam 35 cup sama rata tuang larutan susu ini selagi panas ke dalam cup dan kita tuang ke dalam 35 cup sama rata nah supaya sama rata ini kita tuang sedikit demi sedikit dulu aja seperti ini yang penting sudah kita tuang ya ke dalam 35 cup nanti misalnya ada sisa adonan susunya ini bisa kita tuang lagi ke dalam cup mana yang kurang untuk adonan susunya setelah dituang ke dalam 35 cup sama rata biarkan puding susunya sampai padat setelah beberapa menit kemudian kita cek dulu nah ini puding susunya sudah padat ya sudah bukan air lagi dan tidak lengket lagi di tangan sekarang kita buat untuk lapisan warna merah nah untuk sisanya larutan agar ini masih panas ya teman-teman langsung aja ini kita tambahkan dengan 1 saset nutrisari rasa semangka kemudian campurkan dengan 3 tetes pewarna makanan merah cabai kemudian masukkan juga nih biji selasih yang sudah mengembang tadi dan langsung aja ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata sudah tercampur rata seperti ini langsung aja kita masukkan larutan semangka atau larutan merah ini menggunakan centong ke dalam cup ini kita tuang selagi panas ya teman-teman kita tuang larutan semangka ini ke dalam 35 cup sama rata biar sama rata kita isi dulu satu centong kecil seperti ini nanti misalnya ada adonan semangka yang berlebih nanti bisa kita tuang lagi nih mana larutan semangka yang kurang di dalam cupnya nah ternyata berlebih ya ini langsung aja kita isi lagi mana cup yang kurang untuk larutan semangkanya sudah terisi ke dalam 35 cup sama rata biarkan puding ini sampai benar-benar padat kurang lebih kita tunggu ya selama kurang lebih minimal selama 1 jam di suhu ruang setelah dibiarkan selama 1,5 jam di suhu ruang nah ini hasilnya ya puding pun sudah padat langsung aja ini kita masukkan atau kita susun di atas nampan seperti ini jadi untuk jualan bisa langsung kita pajang seperti ini ya nah ini kalau kita balik pudingnya ini tuh benar-benar yang kokoh gitu ya teman-teman jadi bukan yang lembek berair gitu ini cukup kokoh nah ini bisa kita simpan di atas wadah donat kayak gini jadi gak usah pakai tutup lagi ya teman-teman untuk nutupnya nih kita bisa pakai plastik yang besar plastik transparan gitu jadi gak mudah kotor atau kena debu gitu ya nah ini enak banget teman-teman kalau kita simpan di dalam kulkas jadi enak banget kalau dinikmati dingin-dingin nah ini dia puding semangka cup siap untuk dinikmati atau dijual nah kalau dibalik nih pudingnya ini cukup kokoh ya teman-teman jadi yang bukan lembek berair gitu walaupun tadi takaran airnya cukup banyak tapi ini cukup kokoh ya nah untuk jualan teman-teman wajib sediakan sendok plastik kecil seperti ini jadi nanti anak-anak atau orang yang beli mudah ya untuk makannya jadi walaupun gak pakai tutup tapi wajib pakai sendok ya nah ini saat aku sendokin pudingnya tuh seperti ini ya cukup kokoh ya teman-teman gak yang lembek berair gitu cukup kokoh tapi rasanya tuh enak banget teman-teman lembut, manis kemudian ada rasa semangkanya gitu ya dari nutrisarinya enak banget teman-teman wajib cobain di rumah cocok banget jadi tambahan ide jualan dari modal kurang lebih Rp19.950 jadi 35 cup modal per cupnya jatuh di Rp570 kita bisa jual dengan harga seribuan aja per cupnya atau bisa juga sesuaikan dengan tempat tinggal atau modal lidara masing-masing selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati